Oke kembali lagi di apa kabar Indonesia pagi Bang Viva Yoga boleh menangkapi pernyataan Bang Sony dan juga Mas Reza silahkan Bang Ya ini proyek strategis nasional Dari sisi substansi Ini adalah harapan dari masyarakat Indonesia Agar masyarakat Indonesia ke depan tidak lagi impor pangan Dan bisa membangun kedaulatan pangan di dalam negeri sendiri Persoalan kendala pasti banyak Bang Viva tapi tadi juga ada pertanyaan Pernyataan Mas Reza bahwa ini justru merusak lingkungan Tadi amdalnya belum ada kemudian sudah dibabat begitu Nanti dicek ya Sebenarnya kan kalau menurut perencanaan sesuai dengan tata kelola Untuk pelepasan izin kewasan hutan misalnya Ya salah satunya amdal itu yang menjadi syarat utama Sebelum proses RAB dan segala macam Yang memberikan proses terhadap pekerjaan itu akan dilaksanakan Jadi amdal itu adalah bagian penting di dalam proses Untuk mempersiapkan dan merumuskan perencanaan dengan baik Tapi beginilah ya Ini food estate ini memang harus dievaluasi agar menjadi sebuah tata kelola Untuk membangun pemandirian pangan nasional Melibatkan banyak stakeholder Terutama untuk pengembangan lingkungan pengetahuan Modal Petani yang ada di sekeliling food estate Dan manajemen organisasi yang baik Dengan adanya food estate ini Ini menjadi salah satu alternatif yang terbaik terhadap krisis lahan yang ada di pulau Jawa Bisa memindahkan 55% produksi padi dengan food estate ini Dan yang berikutnya disambil food estate ini perlu juga ada integrasi program-program Yang semestinya juga menjadi bagian dari ketahanan pangan Yaitu food garden Di pekarangan Manam sayuran Buah dan sebagainya Urban farming Dan memberdayaan perlindungan petani rakyat Karena rata-rata petani rakyat itu hanya memiliki 0,34 per area per kepala keluarga Ini yang harus diberdayakan Oke Bang Viva Bang Viva Bang Viva Anda sepakat tadi soal evaluasi Bagaimana evaluasi yang ideal Kalau misalnya melihat dari apa yang disampaikan oleh Bang Reza sama Pak Soni Satu Soal kebermanfaatan pada petani lokal Ini kan tadi Anda menyampaikan di depan Jangan dihadap-hadapkan ya Soal food estate dan juga petani lokal Pak Soni punya datanya Yang kedua Soal fungsi koordinasi saja Siapa yang seharusnya berkoordinasi penuh Siapa yang punya tanggung jawab penuh atas program ini Dari dua hal itu Evaluasi idealnya seperti apa Pak? Bang Ya jangan dihadap-hadapkan antara petani rakyat dengan food estate Food estate ini kan negara pemerintah yang bikin Modalnya bisa dari swasta dan juga bisa dari masyarakat lokal Kalau memang punya uang Yang penting bahwa jangan meninggalkan adat budaya setempat Harus mengerti tentang kondisi budaya Dan yang kedua Harus melibatkan masyarakat setempat itu untuk ikut berpartisipasi Meskipun nanti pengembangan modelnya dengan pembahuan Tetapi mereka juga harus diperdayakan dan dilindungi Yang kedua soal koordinasi Terus sudah saya katakan PUPR itu punya fungsi untuk irigasi infrastruktur Kemudian minhan untuk cadangan Menteri pertanian sebagai badan yang penting di dalam food estate ini Harus mengambil peran penting soal bibit, benih, hukum, ekstensif, infrastruktur, dan sebagainya Mas Eza sejalan dengan tadi evaluasi yang akan dilakukan oleh tim 02 Ya Bang Viva ngomongnya ya ideal yang harus dilakukan gitu loh Normatif ideal yang harus dilakukan Yang justru tidak dilakukan oleh rejim sekarang Itu jadi persoalan gitu loh Contoh dia bilang jangan menghadapkan petani dengan food estate Nah food estate ini corporate driven Karena pelaksanaan di lapangan itu korporasi Ya untuk gunung mas Bang Viva Yang singkong Itu petaninya gak pake petani lokal Itu pake petaninya pake dari luar Pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan Ya sehingga untuk petani lokal untuk masuk ke situ aja dihalau Pak sama tentara Bapak bisa baca laporan tempo itu lengkap ada disitu Pak Supaya Bapak paham jadi bicaranya jangan terlalu normatif Itu pertama Kedua kenapa tidak perlu dihadap-hadapkan Kenapa yang difokuskan malah yang corporate driven Bapak tahu kebutuhan pupuk petani itu 10,2 juta menurut Kementan Tapi Bapak tahu gak berapa yang dianggarkan dalam APBN 2024 Itu cuma 5 juta Pak Sedangkan pemerintah rezim ini bergebu-gebu untuk membangun dengan 70 triliun Lahan seluas monas doang gitu loh This doesn't make sense gitu loh Jadi gimana gak dihadap-hadapkan Kalau dibilang food estate ini sebagai supporting system No pelaksanaannya itu tidak begitu Di lapangan oleh pemerintah Petani itu justru dipinggirkan Pak Ada kebutuhan Bapak juga bisa baca laporan tahunan dari PT Pupuk Indonesia Bagaimana mereka dengan bangganya melaporkan Ada profit sekian triliun Berapa besar untuk petani pupuk Berapa besar untuk perkebunan Berapa besar untuk ekspor Mereka bisa ngasih ke perkebunan Mereka bisa untuk ekspor Di satu sisi petani kesulit dan pupuk Pak Ini persoalannya Jadi kalaupun tidak dihadap-hadapkan Ini pelaksanaan di lapangan itu Tidak masuk akal sama sekali Di lapangan ya Anda sudah tadi bicara data di lapangan Pak Jadi kita memberi peluang kepada Paslon 2 Untuk menjelaskan secara normatif Yang tidak dilakukan dalam kasus yang sudah dilakukan Dia bicara mengenai normatif dan seterusnya Realitasnya karena hutan sudah dibabat Sudah dirusak Petani tidak dilibatkan dan seterusnya Jadi tadi jangan kita menyelesaikan masalah Dengan menimbulkan masalah Jangan kita pilih pemimpin yang reaktif Seolah-olah mau mengecahkan masalah Tapi kemudian bicara normatif Yang tidak dilakukan oleh mereka Realitasnya apa? Hutan sekitar ratusan hektare rusak loh Mari kita bertanggung jawabkan Dan hutan itu punya fungsi sangat strategis Untuk klimatologis pengatur iklim Hidrologis dan seterusnya Sekarang dia bicara normatif Sementara kerusakan sudah terjadi di lapangan Lalu mereka pergi begitu saja Tiba-tiba datang dengan menanami jagung Di dalam polybag Untuk menipu kita semua Oh tidak Gagal kok ini masih terjadi Kalau dari 03 Pak Apa solusi yang bisa dilakukan dengan kondisi yang sudah seperti ini? Kami akan membangun secara komprehensif Hulu hilir persoalannya Dengan melibatkan masyarakat Infrastrukturnya kita bangun Kemudian tidak hanya pangan kita Tidak hanya pangan beras Tapi ada pangan lokal dan seterusnya Kita akan bangun secara komprehensif Irigasinya bagaimana? Infrastruktur jalannya bagaimana? Bibitnya bagaimana? Bibitnya kita beri kesempatan Kepada petari-petari untuk memuliakan Bibit-bibit lokalnya Jangan mereka dikriminalisasi Pupuk itu kita akan transfer tunai kepada petani Untuk membeli pupuk Yang tidak menguntungkan korporasi Bagaimana kemudian kita membeli harga gabak kering 20-25% Di atas biaya produksi dan seterusnya Untuk mensejahterakan petani Dan dengan demikian Kita hanya boleh ada Impor Impor pangan Kalau keadaan darurat Kalau dalam keadaan tidak darurat Ngapain kita impor pangan Dengan menguntungkan pemain-pemain Pemburu rente Dengan merugikan petani dalam negeri Oke Itu tadi sudah Argumentasi-argumentasi Apakah sudah mulai panas begitu ya? Nanti ini pasti juga akan dibahas juga dalam debat nanti ya Oke Nanti kita bahas Lebih lanjut lagi Tapi kami jeda terlebih dahulu ya Artinya kalau misalnya tadi Dengan sudah ada perbaikan Toh semangat food estate Untuk ketahanan pangan Kalau begitu tidak ada yang salah Hanya sekedar Yang harus diperhatikan adalah Pelaksanaan di lapangan Nanti kita bahas lebih lanjut Bang Sony, Bang Reza Bang Viva Kami jeda terlebih dahulu Kami akan kembali sesaat lagi Terima kasih Terima kasih